Intro Rama is back di battle yang kedua LGR World Championship 2018 kualifikasi yang Laki-laki, nah laki-lakinya dia bernama Wawan, untuk perempuannya dia bernama Zizi, oh Zizi sahab bukan, bukan artis bukan, dan tentunya pada malam hari ini, ini akan tentunya menjadi pertandingan yang super Intro Kan kakaknya di open, karena kalau misalkan kita lihat tadi gitu kan, di open sendiri itu berfokus pada membangun landmark dimanapun gitu kan, karena kalau misalkan kita lihat tadi gitu kan di Malah tadi, Eren berhasil memanfaatkan Jetpacknya gitu kan, dia berhasil berpindah ke land yang kosong dan akhirnya memenangkan pertandingan di battle pertama dan berhasil melaju ke babak selanjutnya Dan sekarang kalau misalkan kita lihat gitu kan, mereka berdua itu sering banget bertemu di beberapa turnamen dan juga tentunya mereka adalah teman dekat gitu Oh, teman dekat tapi gak boleh tegaan di sini gitu kan, karena masing-masing dari mereka cuma punya satu kesempatan sekarang gitu kan, kalau misalkan mereka menang Salah satu salah satu di antara mereka menang, maka mereka punya kesempatan lagi untuk melaju ke babak selanjutnya seperti itu Dan sekarang sepertinya mereka udah melakukan persiapan dari mulai penyusunan pendannya, terus juga pemilihan karakternya juga, karena pemilihan karakter itu bener-bener sangat-sangat istilahnya memberi Sekarang itu karakter yang emang kebanyakan support dengan yang namanya membangkut, juga membuat bangkut kata lain juga seperti itu Jadi makanya kenapa pemilihan karakter itu harus benar-benar tepat sekali, dan sekarang kita akan masuk ke round yang pertama Pertandingan antara wawan melawan Zizi di sini, karena kalau misalkan kita lihat di sini, sesunan karakter dan juga pendant yang mereka gunakan itu Sepertinya menggunakan karakter yang gak beda jauh gitu kan, karena kalau misalkan mereka menggunakan karakter yang sama, strateginya pun pasti gak akan beda jauh Tetapi di sini Aku kehilangan kota aku Tentunya karakter Bithofen, yaitu dari wawan sendiri dia menggunakan karakter Bithofen Sedangkan untuk Anshalika atau Zizi, dia menggunakan karakternya Nirvana di sini Berharap salah satu kayak semasa penirpana hairpinsnya, ataupun krealtawan plane dan juga halorite-nya bisa aktif di waktu yang bersamaan Maka dia punya chance, dia punya kesempatan untuk memanenkan karakter dingan ini dengan sangat-sangat cepat Nirvana hairpins Satu demi satu kota mulai dia bangun, M24RF Sedikit demi sedikit mulai membangun kotanya, hanya sangat-sangat disayangkan sekali di sini Bithofen maestro-nya tidak aktif, baru aktif satu Wow, langsung dibangun Lermark di sana Di Paris Lermark dibangun di Paris Kesempatan yang baik Didapatkan Double, 8 didapatkan Dermark di Exству equipment-nya aktif langsung Kesempatan mengontrol dulu lagi Beethoven maestro-nya aktif lagi Triple color compression didapatkan oleh wawan Pertama Color compression pertama didapatkan oleh wawan di sini Sedikit demi sedikit Wawan mulai mel... Aww, sangat-sangat sekali biar semua masukin black hole di sana Oh awal Mas itu tidak baik Oh my god Halo repliknya aktif langsung Dragon berpindah lagi Membangun lagi kota demi kota di Sao Paulo Sangat-sangat disayangkan sekali Real formnya tidak aktif disini 8 didapatkan oleh Zizi disini Yang didapatkan oleh Zizi Pada turn yang ketiga 4 Digalkan oleh Wawan langsung Wawan nampaknya Sedikit demi sedikit Mulai Mencoba untuk menggagalkan Kesempatan yang didapatkan oleh Zizi disini Nirvana special skillnya naik 200% Membayar 9M Dan sepertinya disini kalau misalnya kita lihat ini Ada sedikit kendala yang didapatkan oleh Wawan disini Oh dia baru masuk lagi ternyata Sangat-sangat disayangkan sekali Harusnya tadi kalau tidak terpental di game Atau misalkan tidak ada kendala di game Wawan bisa mengambil Ali kota Sao Paulo Dan menggagalkan Kesempatan Triple color compression Yang didapatkan oleh Zizi disini Ditopan metode aktif langsung Membangun Lermak Di Berlin Black hole disimpan Berpindah lagi Black hole amplifiernya aktif lagi Ini lagi trampolin aktif Dijandakan lagi Black hole disimpan lagi Di Jumbo Empat Harus masuk penjara Karena sudah tiga kali Dan dia masih mempunyai emeritus Sembilan Wawan sekarang Kesempatan Wawan hanya tinggal tentunya yang mengambil Ali London Dan juga Tokyo disini Delapan Zizi Landmark telah dibangun Seperti yang andaikan sejak tadi Di Roma atau di Geneva aktif Maka Zizi mengamankan Satu color compression Mendapatkan Satu kota di Roma Membeli kota Mengambil Ali Membuat Landmark Itulah Kemampuan yang dimiliki oleh Beethoven disini Menggagalkan Satu color compression Yang dimiliki oleh Zizi Sekarang Zizi harus berputar lagi Harus mencari celah lagi Untuk mendapatkan triple color compression yang kedua Masih Zizi masih punya keuntungan lagi disini Sembilan Memasuki Tokyo Membangun Landmark Luar biasa Menambah biaya sewa menjadi dua kali lipat Delapan Oh my god Harus Mengakhiri Sepertinya Ternyata dia meminjam disana 96 M Masuk Ke Zizi Double 12 Zizi sedikit memimpin sekarang Dengan jumlah marble yang terbilang lumayan cukup jauh sekarang Wawan tidak memiliki satu pun Oh Kenapa Zizi harus masuk ke lebar milik Wawan disini Sepertinya Zizi mulai sedikit memberikan kesempatan Oh ini kenapa lagi Wawan memasuki lagi Landmark dan Oh my god Wawan harus menyerah di run pertama dengan bangkrut Ini tidak baik Kalau misalkan kita lihat tadi Sepertinya Wawan memiliki sedikit trouble gitu kan Di beberapa kali turn Dia harus auto disana Dia harus terpental disana Mungkin atau ada orang yang istilahnya ada hal-hal penting lainnya Maybe gitu kan Dan hasil Zizi berhasil Tentunya memenangkan run pertama Dengan sangat Tanfaatkan kesalahan-kesalahan Atau memanfaatkan yang terjadi pada Wawan disana Nah Wawan dua kali memasuki Landmark yang Selamat meyakinkan dengan keunggulan bangkrut Dan itu menjadi poin penting untuk Zizi melakukan run yang kedua Karena di run yang kedua ini adalah run penentuan Yang dimana salah satu di antara mereka akan tersingkir pada malam hari ini Kalau misalkan Wawan berhasil menang Maka Wawan memaksa Zizi untuk masuk ke run yang ketiga Tapi kalau misalkan Zizi menang disini Maka Wawan harus menyudahi pertandingan Atau harus menyudahi perjuangannya di LGR World Championship 2018 Kualifikasi yang kedua Kita akan lihat siapa yang akan menjadi pemenang pada run yang kedua Zizika Atau justru malah Wawan yang berhasil memaksa Zizi Untuk masuk ke run yang ketiga Oh dan sekarang kalau misalkan kita lihat gitu kan Dua-duanya sedang melakukan persiapan Dari persiapan jaringan juga gitu kan Terus persiapan karakter juga gitu kan Dan juga persiapan lain-lainnya Ya karena yang pastinya Ini akan menjadi babak penentuan untuk mereka berdua Kalau misalkan Zizi menang disini Maka Zizi melenggang ke babak selanjutnya Kalau misalkan Wawan kalah disini Ini tidak baik Karena Wawan harus menyudahi perjuangannya di LGR World Championship Kualifikasi yang kedua Dan sepertinya mereka berdua sudah siap-siap Karena masing-masing dari mereka sudah stand back di lebih juga Sudah memastikan semuanya aman Dan terkenali lagi dan kita akan mencoba lagi masuk ke run yang kedua Pertandingan antara Wawan melawan Zizi Nah menurut kalian siapa nih yang bakalan menang? Atau justru Zizi yang akan memenangkan pertandingan pada battle kedua kita malam hari ini Dan tentunya mempunyai kesempatan untuk mendapatkan satu tiket lagi menuju ke Jakarta Dan tidak kerasa banget gitu kan Kita sekarang sudah masuk ke babak 32 besar Besok sudah 16 besar lagi gitu kan Jadi tentunya pertandingan itu akan terasa sangat cepat gitu Jadi pemilihan tiga orang lagi pun itu akan berasa sangat-sangat cepat banget gitu kan Dan ini tentunya menjadi kesempatan terakhir untuk mereka yang melakoni perjuangan di kualifikasi online Dan sekarang kita akan coba masuk ke run yang kedua Masuk ke run yang kedua Akankah salah satu di antara mereka akan memenangkan pertandingan ini Atau justru memaksa Zizi untuk masuk ke run yang ketiga Dan menurut kalian Kalau misalkan kita lihat disini Dua-duanya masih menggunakan karakter yang sama gitu kan Yaitu menggunakan karakter Nirvana Karakter Nirvana dan juga karakternya Beethoven disini Hanya saja Oh Zizi mendapatkan color completion pertama disini Zizi diunggulkan berpindah lagi Oh my god Triple color completion pertama yang didapat oleh Zizi sekarang Zizi Tentunya mendapatkan kesempatannya saja Untuk Wawan sendiri dia berhasil mengejar disini Dia mendapatkan double 12 Black hole black Hole yang diaktifkan langsung disimpan di New York Wawan akan menggagalkan Color compression yang dimiliki oleh Zizi sekarang Ya pilihan yang tepat Wawan memasuki Saru Paolo Nabil Ali dan Beethoven Master yang agak aktif disini Dan oh Beethoven Masternya aktif langsung Menggagalkan harapan Zizi yang menang di depan mata Nampaknya Wawan seperti on fire pada run kedua malam hari ini Mencoba membangun kota demi kota lagi Zizi harus mengamankan satu color completion Dengan membuat landmark di Singapur atau di Sydney Karena kalau misalkan tidak dibangun landmark disana Kota Singapur disana Wawan akan mengambil alih kota Singapur Kalau misalkan tidak dibangun landmark disana Membeli kota lagi Beethoven Maestro nya mencoba untuk aktif lagi disini Akan ke aktif disini Beethoven Maestro nya Dan sepertinya Wawan sedang berpikir disini Bangun satu atau bangun dua kota ya Atau enggak bangun sama sekali disini Dan ya sepertinya Terjadi Gangguan lagi yang didapatkan oleh Wawan disini Karena kalau misalkan kita lihat beberapa kali Wawan auto disini Dan oh 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 Beethoven Maestro nya Asli bisa arti yang tepat dong Beijing Dan sekarang giliran Zizi mengejar Sepertinya Zizi disini harus Tentunya mengejar ketinggalan color compression Di sini Wawan berhasil mendapatkan Tiga landmark Sedangkan untuk Zizi sendiri Dia baru mendapatkan dua landmark Dan beberapa kota Untuk Wawan sendiri dia baru memiliki Tiga landmark Tapi tidak dengan Ketan disini Wawan seperti Kehilangan Kehilangan Dewi Fortuna disini Dan ya Cutting energy nya aktif Hanya saja Oh Wawan balik lagi Ada gangguan gangguan yang tidak bagus Memilih area Mengamankan Singapur disana Mendapatkan Singapur Mengambil alis Singapur Color compression pertama didapatkan oleh Wawan disini Wawan Unggul sekali Berpindah lagi Seri laki-laki lampu linnya asik lagi Digandakan lagi Ditarik lagi Dan harus Tentunya membayar Zizi tertinggal dari segi marble skala Double 12 12 didapat Double 12 Sil Wawan Tepatkan Singapur Dengan sangat-sangat mudah disana Tiga Zizi mulai mencoba membangun kota demi kota Untuk memenangkan Kesempatan Landmark Dengan line completion nampaknya Diamankan lagi Satu landmark diamankan di Bangkok Zizi mencoba Double 12 Sepertinya mengalami masalah lagi disini Tidak bisa mengambil alih nampaknya Dan ya Masih dua keuntungan Untungnya Tentunya Melemparkan ada dua lagi Berpindah lagi ke sini Akankah Dia menggunakan angel card Dan nampaknya dia tidak menggunakan angel cardnya Karena kalau kita lihat Biaya sewa yang Dia harus bayar pun tidak terlalu mahal Mikao Square depensi Spam 9 Nih Misi Libang ibles King Green Leng Ir Jika Mir Oma, Nirvana, Hair Beans-nya aktif di waktu bersamaan. Praha diamankan. 8. Wawan menutup celah dengan membangun kota di Berlin. Dan Karding Eget Brawik Eget-nya. Lemar dibangun. Wawan harus segera bangkit sekarang. Wawan masih punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan dengan Kripo Alapopresyen di sini. Karena masih ada kota New Delhi, Schill, dan juga Paris yang bisa Wawan bagus untuk memenangkan dengan Triple Color Compression. Sedangkan untuk... Orang oleh Wawan sekarang Double 12 mengejar ketertigalan. Mengadakan Olimpiade di kota Roma nampaknya. Dengan biaya sewa 31 F di sini. Sembilan. Mengambil alih lagi. Pergi ke area di lain yang sama. Akankah memakai Lijan? Mengagumkan. Dan Royal Tawang Plannya aktif. Oh my God. Satu. Dia berhasil mendapatkan Zeneva. Dan juga dia berhasil mendapatkan Roma. Dengan dia. Terbuka. Zizi. Kehilangan banyak marble di turn yang berpindah lagi. Oh my God. Zizi. What have? Di Zizi. Tentunya ya kenilangan di turn yang ke-10. Berpindah lagi ke area lain. Membangun di New York Triple Color Compression. Sembilan. Sangat sulit. Karena setiap kota sudah dibangun dengan oleh Wawan di sini. Ini tidak. Delapan. Oh. Sekarang gilaan Wawan yang mendapatkan chance untuk Triple Color Compression. Wawan menghasilkan aktif langsung. Dibangun. Sangat lebar untuk memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Sebenarnya di sini Wawan hanya perlu membangun Binyu Delhi dan juga Sio. Atau Wawan mengakui sisi satu lemak. Masih menukar. Double. Sepuluh. Sepuluh berpindah ke penjara langsung. Tujuh. Tujuh. Masuk ke game center. Berharap mendapatkan jackpot dan tentunya memper... Menang. Menang. Marble-nya pun terpau cukup jauh gitu kan. Kisaran kalau misalkan untuk Wawan sendiri dia mendapatkan 28 M. Sedangkan untuk Binyu sendiri dia mendapatkan 827 K. Oh. Jumping. Terusnya aktif langsung. Sewak. Dua kali lipat didapatkan. Lima. Wawan. Wawan. Kalau Compression. Wawan hanya perlu mengakui sisi penelit di sini. Black hole disimpan di Roma. Bia sewa termu. Jatuh. Delapan. Kamu belum beruntung. Zizi di Ron yang kedua. Kesalahan dilakukan lagi oleh Zizi dengan memasuki landmark yang dimiliki oleh Wawan. Ini tidak baik. Sebelumnya dia harus masuk ke landmark yang dimiliki oleh Wawan. Alhasil dia harus menyerah dengan Bangkrut. Kedua tadi Zizi pun dikalahkan dengan Bangkrut. Dan sekarang masing-masing dari mereka sedang melakukan persiapan untuk Ron yang ketiga babak penentuan antara Zizi. Malah Wawan yang berhasil meng-comeback Zizi di Ron yang ketiga. Mereka adalah teman dekat gitu kan. Tapi dalam sebuah pertandingan punya teman. Sama-sama menjadi lawan. Malah mereka harus menunjukkan skill-skill terbaik mereka. Harus menunjukkan strategi-strategi terbaik mereka. Supaya berhasil lolos ke babak. Dan mendapatkan Ron yang ketiga babak penentuan antara Zizi melawan Melawan siapa? Melawan Wawan ya. Dan oh my God. Sepertinya mereka belum melakukan start ya. Dan masih melakukan beberapa persiapan. Oke. Kita akan tunggu beberapa saat lagi. Karena yang pastinya Kita akan tunggu beberapa saat lagi. Karena mungkin persiapannya pun harus cukup matang di sini. Karena kalau misalkan persiapannya gagal. Persiapannya kurang matang. Strateginya kurang bagus. Itu akan berdampak tidak baik juga untuk pertandingannya. Karena kalau misalkan gagal. Melakukan sebuah strategi. Maka itu akan berdampak buruk juga. Dan sekarang kita akan coba masuk ke Ron yang ketiga. Pertandingan antara Zizi melawan Wawan di sini. Wawan sepertinya tidak mau kalah gitu kan. Karena kalau misalkan melawan-melawan di sini. Maka perjuangan Wawan pun harus berakhir pada malam hari ini. Begitupun dengan Zizi. Zizi juga tidak mau kalah di sini. Karena kalau misalkan kalah di sini. Maka pertandingan atau perjuangan mereka pun harus berakhir di sini. Dan kita akan masuk ke Ron yang ketiga. Pertandingan antara Zizi melawan Wawan. Kalau misalkan kita lihat di sini. Karakter yang mereka gunakan pun masih menggunakan karakter yang sama. Menggunakan karakter Nirvana dan juga Beethoven di sini. Nirvana hairpin. Zizi diunggulkan sekarang. Dengan membangun dua landmark. Nirvana hairpinnya aktif di saat-saat yang tepat terus. Learn map. Color completion pertama. Membangun lagi. Membangun kota lagi. Sedikit demi sedikit. Oh. Nirvana hairpinnya aktif lagi. Oh my God. Zizi di atas angin sekarang. Zizi hanya perlu tentunya berpindah ke Sydney. Meskipun ada black hole di sana. Tapi sepertinya Jizi harus berputar kotak lagi. Untuk mencari kotak-kotak kosong dan membangun kotak-kotak lain. Learn mark diaktifkan lagi. Dua. Didapatkan oleh Zizi. Tujuh. Tujuh. Memasuki Tokyo. Jumping susnya aktif langsung. Tiba di area. Biaya sewa naik dua kali lipat. Enam. Didapatkan oleh Wawan di sini. Wawan mencoba membangun kotak-kotak di sana. Hanya saja landmarknya tidak aktif. Double. Dua belas. Triple color completionnya digagalkan oleh Zizi. Zizi harus memutar kotak kembali. Bagaimana caranya? Supaya dia berhasil tentunya memenangkan pertandingan di run yang ketiga ini. Setelah di run yang kedua tadi. Zizi di kalahkan dengan sangat-sangat luar biasa. Oh, pilihan yang sangat-sangat memaksa. Sepertinya Wawan memaksa membangun tiga kota di Roma. Supaya Zizi tidak mendapatkan kesempatan untuk triple yang kedua kali. Landmark diamankan lagi. Lima. Zizi. Membangun kota di Sao Paulo. Berharap nirpanah herfinsnya atau real tower plane yang antik. Dan ternyata aktif di saat yang tepat. Landmark diamankan lagi. Double. Dua. Didapatkan oleh Wawan di sini. Wawan mencoba membangun satu demi satu. Berharap mendapat kesempatan untuk memenangkan dengan line completion sekarang. Black hole disimpan di Paris. Wawan masih punya kesempatan. Double. Dua belas. Mendapatkan color completion pertama. Wawan sekarang memimpin. Oh my God. Beta Farm maestro-nya seperti di atas angin sekarang. Tujuh. Tujuh. Membangun lagi di London. Tujuh. Zizi. Tertinggal sekarang. Black hole diamankan. Membangun lagi kota demi kota. Landmark diamankan lagi. Sekarang Wawan yang justru mendesak Zizi. Meskipun keperolehan marble-nya pun bisa dibilang cukup jauh. Dan juga pemilikan asetnya juga cukup jauh. Hanya saja. Kalau misalkan kita lihat di sini. Wawan memimpin. Berapa lemak? Tiga. Tiga. Masuki pajak. Harusnya mungkin Zizi tadi mendapatkan dua lima gitu kan. Supaya dia tentunya membangun lemak. Dipada hanya saya. Ya ya. Ya hasil dia harus menyimpan pajaknya. Oh lima. Black hole langsung. Diamankan lagi. Sain lagi trampolinnya. Tidak aktif. Hanya aktifnya. Skill untuk menambah biaya sewa di sini. Padahal kalau misalkan kita lihat tadi. Kalau misalkan gitu kan. Tadi saya ini lagi trampolinnya aktif. Maka kesempatan Wawan untuk memenangkan pertandingan di sini pun. Itu akan tentunya berdampak cukup banyak juga gitu kan. Wawan hanya perlu tentunya membangun kota di New Delhi. Dengan mengalami. Ini kota Beijing di sana. Gervana hairpinnya aktif lagi. Landmark diamankan. Beijing yang diamankan. Oh Gervana hairpin randomnya itu luar biasa gitu kan. Aktifnya itu di saat-saat yang tepat terus gitu. Dan juga di kota-kota yang tepat. Dengan tentunya menutup celah demi celah yang dimiliki oleh Wawan. Dan di sini Zizi pun punya keunggulan. Dia sekarang masuk ke travel. Dan dia pun punya kesempatan untuk mendapatkan triple color completionnya yang kedua kalinya. Berpindah ke sini. Membangun lagi triple color completion kedua. Didapatkan oleh Zizi sekarang. Hanya saja tidak ada satu. Ini. Untuk Wawan sendiri. Dia mencoba untuk masuk ke sini. Dan jumping sesuanya aktif. Meskipun aktif gitu. Tapi dia harus membayar sewa juga. Berpindah lagi. Oh my God. Pilihan yang sangat-sangat tepat. D. Perlihatkan oleh Zizi sekarang. Zizi memaksa untuk berpindah. Di area sendiri. Sembilan. Memasuki New Delhi. Akankah Nirvana hairpinsnya random aktif di sini? Atau just Royal Tower Queen aktif? Oh my God. Di area. Kesempatan atau akun selanjutnya. Di sini. Masing-masing dari merk. Sepertinya akan. Dekom terbuka. Bulkan ke. Sembilan. Kalau misalkan kita lihat di sini. Zizi bermain aman dengan masuk ke lemak sendiri. Delapan. Memasuki Singapura. Ditarik lagi. Tapi luar biasanya adalah. Skill non aktif yang dimiliki oleh Zizi pun. Aktifnya itu di saat yang tepat terus gitu kan. Dan ya. Wawan berang. Zizi terus bermain aman dengan masuk ke lemak yang dimilikinya sendiri. Berpindah lagi ke lemak sendiri nampaknya. Dikali dua kali lagi. Dan sepertinya ini menjadi salah satu strat. Sembilan. Kartu Kesempatan. Pemainan dari masing-masing mereka gitu. Karena di sini hanya tinggal menyisakan beberapa pulau. Dan juga. Lima. Nah membangun satu pulau lagi. Dua pulau melawan dua pulau. Hanya terpisah satu pulau di alat. Double. Dua belas. Zizi memaksa. Untuk mengambil alis Sidney. Dan mendapatkan. Landmark telah dibangun. Saja. Sangat-sangat disayangkan sekali. Singapura sudah menjadi milik dari Wawan di sini. Kembali. Mengaktifkan jumping shoes-nya menjadi kali empat. Ini tidak baik. Kalau misalkan Wawan masuk ke kota Zeneva. Sebelas. Cukup baik. Wawan masuk ke lemak milik Zizi. Untuk mengakui Sisi nampaknya. Tujuh. Jumping shoes-nya aktif lagi. Dan sekarang. Kota termahal yang dimiliki oleh Zizi adalah New York. Dua. Dua. Black hole diaktifkan. Pergi ke area lain. Black hole terbutan. Lihat dari sebelumnya. Wawan mencoba untuk mengakui Sisi nampak. Hanya saja. Lima. Olimpiadi. Lima. Hanya saja. Marble yang didapatkan. Menang lagi. Game center. Dan menang lagi. Jackpot didapatkan oleh Zizi. Luar biasa. Double. Sepuluh didapat oleh Wawan sekarang. Wawan. Sikit demi sedikit bermain aman lagi nampaknya. Dia masuk lagi dan masuk lagi ke lemak sendiri. Wawan di sini. Kesehatan penerangan untuk menang pun bisa dibilang cukup jauh. Sembilan. Untuk Gizi sebelumnya mempunyai 30M. Dan oh my god. Pilihan yang sangat tepat. Ini lagi trampolinnya aktif. Maka-maka unik ability-nya aktif lagi? Oh tidak nampaknya. Berpindah lagi menjadi kali 1651M biaya sewa di kota. Double 12. Mungkin salah satu kekota dia. Tengah tebut gitu. Dua keuntungan lagi. Dikalikan lagi biaya sewanya. Sedikit demi sedikit menaikkan biaya sewanya. Dan ini tentunya akan menjadi permainan yang sangat-sangat lama. Tersisa 15 turun lagi. Dan ini tentunya. Oh. Zizi melakukan kesalahan dengan masuk ke lemak yang dimiliki oleh Wawan. Meskipun tidak terlalu mahal. Tapi itu berdampak cukup buruk juga. Wawan berhasil mendapatkan marble segar sekarang. Double 4. Harus membayar pajak. Lumayan. Mahal ya 2M. Cukup buat beli satu rumah. Double 10. 10. Masuk ke penjara. Dan sepertinya disini Jiji tidak akan keluar disini. Karena kalau kita lihat disini. Mereka pun bingung gitu. Bingungnya tuh karena tidak ada yang bisa diakuisisi. Sedangkan skill yang dimiliki oleh Beethoven pun mempunyai chance yang kecil juga gitu. 6. Oh. Jiji memilih untuk keluar disini. Karena kalau misalkan tidak keluar. Akan tertinggal cukup jauh juga. Berpindah lagi ke lemak, Singapore. Black hole diaktifkan. Ini lagi trampolinnya. Anggir. Akankah bisa menarik Jiji disini? Ternyata unique ability untuk menariknya tidak aktif disini. Jadi Jiji masih punya kesempatan untuk berpindah lagi. Double. Nah masuk ke chance card. Angel card didapatkan. Sepertinya Debbie Fortuna masih ada di piang Jiji sekarang. Jiji mendapatkan angel card di saat-saat ini. 9. Set 59 MO. Masuk ke black hole. Berpindah lagi ke Singapore. Membuat black hole lagi. Black hole terbunuh. Disimpan lagi. Dan sepertinya kalau misalkan kita lihat disini. Wawang dengan sengaja menyimpan black hole di Geneva. Ketika dia masuk ke Geneva. Maka dia akan berpindah lagi ke kota yang dia miliki. 10. Aktif lagi. Oh my God. Hanya tinggal tersisa 11 turn lagi. Jiji masih pemimpin. Jiji masih pemimpin. World Cup. Jiji menyimpan lagi di. Di Olimpiade. Mana? Oh dia menyimpan di Praha nampaknya. Dan kalau misalkan kita lihat disini. Total biaya sewa yang didapat oleh Praha adalah 168 M. Dan itu biaya sewa termahal pada biaya sewa termahalnya ada di New York nampaknya. Dengan 291 M. Kalau kan Wawan masuk ke New York maka itu akan menghabiskan seluruh marblenya. Atau dia harus memaksa meminjam marble yang lain. Jiji tidak baik ini. Angel cardnya langsung disobek. Jiji melakukan beberapa kesalahan-kesalahan fatal disini. Dengan masuk ke landmark yang dimiliki oleh Wawan nampaknya. Dan ini lagi trampolinnya aktif lagi. Tinggal tersisa sembilan turun lagi. Dan sekarang berbalik. Wawan yang lebih unggul sekarang. Wawan mempunyai kesempatan memenangkan pertandingan apabila dia mampu mempertahankan pola permainannya. Dengan mengambil pola yang aman memasuk ke landmark-landmark sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Jiji disini. Jiji dari tadi gitu kan. Dia mencoba bermain aman dengan masuk ke landmarknya sendiri. Dan berhasil menggantarkan biaya sewanya dengan jumping sauce-nya. Berpindah lagi dan berpindah lagi. Jumping sauce-nya aktif secara terus-menerus. Sao Paulo dikali 16. Dan dengan biaya sewa 93M. Black hole didapatkan langsung. Saya ini lagi trampolinnya aktif lagi. Biaya sewa naik. Ambil oleh mereka berdua. Karena dari mereka berdua itu bermain-nya bermain aman banget gitu kan. Jiji masuk ke landmark sendiri. Wawan juga masuk ke landmark sendiri. Dan ini tentunya memakan waktu yang cukup lama disini. Hanya tinggal tersisa 8 turn lagi. Permainan akan segera selesai. Tujuh. Tujuh. Oh my God. Wawan masuk ke Tokyo disana. Biaya tambah 200%. Dan untungnya Angel Card-nya aktif. Tidak dirobek. Atau mungkin malah Jiji tidak mempunyai skill robek Angel Card disana. Shield. Didapatkan. Wawan. Terdesak sekarang. Karena Wawan tidak memiliki Angel Card. Dan ini tentunya akan berdampak cukup baik. Oh my God. Membayar sewa 2 kali. Wawan. Ini tidak akan berdampak cukup baik apabila dia memasuki landmark milik orang lain. Lima. Jiji bermain aman lagi. Dengan dia masuk ke landmark sendiri. Dan sekarang gilang Wawan. Wawan harus keluar dari neraka sekarang. Karena di land kanan atau di sebelah kanan landmark yang dimiliki oleh Jiji. Semua ini. Ini tidak berdampak cukup baik. Wawan harus masuk ke chance card. Atau dia harus masuk ke pajak dengan membayar pajak. Dan tujuh. Dia masuk ke landmark Jiji. Oh my God. Akan ke ini berakhir. Atau Wawan justru akan mengambil alir landmarknya. Menjual kota. Tidak baik. Wawan harus menjual kotanya. Ini tidak baik. Wawan tertinggal. Biaya sewa naik 200% dikali 2 pula. Oh. Wawan terdesak sekarang. Sembilan. Jiji memimpin. Dan bagusnya Jiji adalah Jiji mendapatkan beberapa kota yang banyak di sini. Sepuluh. Jiji memimpin. Hanya tinggal tersisa 5 pula lagi. Maka Jiji akan memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Berpindah lagi. Black hole diaktifkan lagi. Jiji lagi trampolinnya aktif. Dia menaik 1%. Oh. Ditarik langsung. Membayar sewa 4M. Tidak terlalu. Ini menjadi pertandingan yang terlama pada kualifikasi kedua. 8. 8. Oh. Ini akhir untuk Wawan. Nampaknya. Oh my God. Wawan. Dan akhirnya battle kedua selesai. Pertandingan yang super-super luar biasa diperlihatkan oleh mereka berdua gitu kan. Pada awal-awal match Jiji sempat unggul gitu kan. Jiji lebih diunggulkan dengan dia mempunyai lemak lebih banyak daripada Wawan. Alhasil. Jiji berhasil memenangkan pertandingan dengan meyakinkan skor 2-1. Kan ada juga Wawan pun. Tapi tentunya menjadi kesalahan terfatal yang alas dilakukan oleh Wawan. Sehingga dia harus menyudahi perjuangannya pada LGR World Championship 2018 kualifikasi yang kedua. Dan ada info sedih nih guys. Untuk grup selanjutnya. Sepertinya tidak bisa kita siarkan secara langsung. Karena ada kendala dari kedua pesertanya. Hasil malam ini kita hanya menyiarkan 2 pertandingan saja. Pertandingan grup A dan juga grup B. Kembali lagi selesai. Dan kita akan mengetahui siapa yang akan mendapatkan 3 tiket terakhir kualifikasi online. LGR World Championship 2018 yang diselenggarakan oleh Lion Game dan juga SFI Esports. Dan berakhirnya sudah pertandingan Jiji. Share dan juga komen supaya teman-teman kalian bisa melihat referensi-referensi cara bermain lain. Dan let's catchphrase. Gue Rama. Sampai berjumpa lagi di live selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!